Selamat malam yang berbahagia yang kece-kece di studio selamat malam yang lagi nonton lewat layar televisi hari ini semoga semuanya dalam suasana yang bahagia ya gak ada yang lagi marah-marah toh gak ada ya hari ini ada teman saya terutama yang kayaknya lagi sangat gak kayaknya sudah pasti lagi sangat-sangat-sangat happy banget dia baru menikah Ruben Onsu dan Wendatan selamat lagi nonton gak oh lagi cium-cium gak lagi nonton kalau abis nikah ngapain juga nonton TV kan pasti lagi seperti apa sih suasana pernikahan mereka di Pulau Dewata ada ya kita ada tayangannya ya oke boleh kasih lihat selamat menikmati Terima kasih. Kasian banget Ruben yang di studio. Jadi aku harus ada di sini. Oke. Tamuku yang pertama seorang sutradara. Yang filmnya sebentar lagi akan rilis. Film terbarunya ya. Sudah ada banyak sekali filmnya. Film terbarunya akan rilis di mungkin akhir tahun ini. Nanti kita tanya lagi pastinya kapan. Dan filmnya ini sempat membuat kehebohan kemarin. Tapi saya rasa sekarang sih sudah oke-oke aja. Mas Hanung Bramantio. Gua gak bisa bikin. Hai mas. Apa kabar? Sehat? Sehat. Aku lagi sedikit batuk. Jadi kita kayak gini aja wawancaranya. Jangan deket-deket ya. Aku takut dimarahin istri kalau ketularan. Silahkan duduk mas. Lebai pembawa acaranya. Minum dulu mas. Silahkan. Ini air sudah dikasih doa-doa. Doa bukan untuk mas Hanung. Doa supaya mas Hanung nanti untuk film berikutnya mungkin ada kepikiran untuk ngajak aku. Kalau misalnya masih ragu-ragu karena wajahku hari ini sedikit capek. Ini ada kemarin kurang terbaru kebetulan ada aku. Dilihat-lihat aja mas. Ini pas untuk peran apa di film berikutnya ya mas ya. Siap. Iya nanti dilihat-lihat ini. Ya promosi dong daripada minder mendingan kita pede. Mas Hanung selamat ya filmnya Soekarno sudah selesai dan sebentar lagi akan tayang. Film yang ditunggu-tunggu banyak orang. Film tentang sejarah Republik Indonesia yang pasti. Dan film ini kapan dong tayangnya mas pastinya? Desember tanggal 11. Jadi 11 bulan 12 tahun 2013. Wah keren. Memangnya kalau misalnya milih rilisnya film itu harus ada hari baik juga atau gitu. Atau itu cuma karena ambil momentum angka aja? Iya kan dong kan kayak orang nikah. Oh iya 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 iya. Gak tau aku mas. Oh gak tau. Soalnya Ruben ninggalin aku. Aku gak tau tentang nikah-nikah gitu. Mas ceritain dong film keseruan daripada Soekarno ini waktu syutingnya. Ini kan aku pernah lihat di satu artikel mas Hanung cerita bahwa. Ini film ini walaupun mas Hanung sudah bikin banyak film. Ini film seolah-olah seperti film pertama. Ya. Deg-degan dan lain sebagainya. Gimana tuh mas? Ya karena apa ya. Karena ini tentang sosok yang memang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tahu. Ya kan jadi ada beban gitu kan. Jadi seperti kita apa ya. Sebelum pada saat punya keinginan gagasan untuk saya mau bikin film tentang Soekarno. Itu seolah-olah tuh semua mata dunia itu semua. Hah? Betul seolah yang ngobrol semua gini. Iya dong sosok Soekarno gitu. Iya makanya. Jadi seolah-olah tuh dari mulai membuat skenario itu udah ada yang ngeliatin kayak apa nih. Kayak apa nih udah kayak seperti itu. Jadi makanya saya ngerasa bahwa ini satu hal yang baru. Biasanya kan kalau saya bikin film kan penonton pertama kali kan pasti saya dulu dong. Ya kan yang membaca skenario pertama. Yang direct di pertama. Tapi kalian ini enggak. Oh gitu? Ini enggak ya kan. Jadi pada saat saya membuat film Soekarno skenario nya belum ada tapi semua udah ngeliat. Iya semua. Udah punya ngeliat, udah punya bayangan, udah punya pasti endingnya begini, pasti orangnya begini. Pasti payahnya yang main bagus-bagusnya ini deh gitu-gitalah. Iya, iya. Jadi udah ada ekspektasi-ekspektasi yang... Yang luar biasa. Nah tapi ekspektasi itu tidak membuat jadi kecil hati ya malah membuat motivasi atau sempat gitu juga. Bukan kecil hati sih tapi sempat yang apa gue gak usah bikin aja kali ya. Iya sempat kecil hati. Sempat gitu juga, oh iya sih. Iya sempat kecil hati sampai kemudian misalnya kayak baru konsultasi saya mau buat film Soekarno. Wah udah begitu. Udah oh. Udah ada gitu. Serius loh, sanggup loh. Gitu loh. Iya iya, ada nada-nada yang kurang support gitu ya. Nanti kamu harus begini loh, kamu harus kesana, kamu harus kesini, kamu harus begitu, harus begini. Ada begitu juga. Terus sekarang setelah filmnya selesai dan sebentar lagi akan tayang gimana rasanya mas? Deg-degannya masih dong? Oh iya terus, jadi deg-degannya terus sampai ya... Ya sampai stres, sampai itu biasa lah. Aduh jadi selama sampai Desember harus rajin periksa ke dokter ya mas ya? Iya dong kalau deg-degan terus kan? Harus banyak ini aja, senam gitu ya mas ya, meditasi. Tapi di saat kayak pemilihan peran, nah itu kan tadi kayak Mas Anung bilang pas lagi di bilang, saya mau bikin film Soekarno pasti orang gini, oh siapa yang bakal main siapa yang ini. Karena seorang sosok Soekarno itu kan karismanya luar biasa. Sehingga di film itu harus kelihatan ya mas ya, itu melalui proses yang panjang juga dong pemilihannya. Jadi untuk mengatasi itu ya, untuk mengatasi keminderan, untuk mengatasi kecil hati itu, kemudian saya punya prinsip akhirnya kemudian. Saya punya prinsip bahwa hanya ada satu Soekarno di dunia ini, hanya ada satu Hatta di dunia ini. Terus apa yang saya lakukan ini? Yang saya lakukan ini adalah melakukan representasi. Jadi membangun image, karena itu makanya tidak ada yang bisa mengalahkan sosok Soekarno. Terus apa yang saya lakukan ini? Saya lakukan ini adalah menciptakan kembali. Karena menciptakan kembali maka butuh seorang profesional. Butuh seorang sutradara profesional, butuh seorang penulis skenario profesional. Karena itu adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan untuk menciptakan kembali image yang sudah terbentuk itu. Nah, apakah image ini nanti akan menyerupai atau image ini? Oh enggak, karena ini adalah sebuah image gitu kan. Karena itu makanya yang saya lakukan adalah, oh karena ini saya sedang melakukan sebuah repackaging. Repackaging tentang sebuah sosok gitu kan. Artinya ya sudah, sosok Soekarno tetap akan ada. Baik atau buruk dari film ini, Soekarno tetap sosok yang tidak akan pernah terkalahkan. Betul, itu sesuatu yang terpisah lah. Itu sesuatu yang terpisah gitu kan. Karena itu yang membuat saya agak tenang. Akhirnya kemudian saya bisa menafsir ulang tentang toko Soekarno. Saya bisa menulis dengan enak. Saya bisa memilih pemain dengan leluasa, dengan enak pula. Karena apa? Tidak terbebani dengan hal-hal seperti itu. Karena sudah ada pemikiran itu. Betul, nah karena itu pertama yang saya butuhkan adalah seorang profesional. Nah, termasuk yang main pun harus profesional. Artinya terus, kalau profesional apakah kemudian wajah kemiripan itu dihilangkan? Oh tidak juga gitu kan. Mari kemudian kita mencari sekarang. Mencari orang yang semirip mungkin dengan Bung Karno ada tidak. Itu kita cari dulu. Oh banyak ternyata, ada. Apalagi kalau sudah dikasih peci gitu kan. Wah itu kan semua hampir mirip. Iya betul, aku pun dengan rambut cepat mungkin. Kalau kameranya di blur. Itu pasti mirip, apalagi dengan baju beliau yang putih-putih gitu kan. Terus pakai tongkat, itu hampir semuanya mirip. Tetapi kemudian syarat yang kedua adalah bisa acting apa tidak. Betul, ya. Iya kan, bisa acting apa tidak. Nah, ketika itu dua-duanya itu teraktualisasi dengan baik, kemudian yang ketiga belum selesai. Yang ketiga, kamera face apa tidak. Oke, enak dilihat atau tidak gitu. Enak dilihat apa tidak. Karena kadang-kadang kan kita pemain kalau kita ngelihat aslinya gitu kan. Sama di depan lensa, ya kan kadang-kadang sering 180 derajat gitu loh. Ada yang lebih cantik, ada yang sebaliknya gitu loh. Tapi aku, ya mas kok ngomong gitu rada kayak pandangannya terlalu dalam terhadapku mas. Iya, iya. Oke. Mungkin aku terlalu sensitif ya. Oke, kan tadi nggak ngomongin aku ya. Kita jauhkan. Oke, iya, iya. Jauhkan aku bersama dengan Soekarno di sana. Jadi itu, gitu. Jadi makanya kemudian yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah bahwa sosok ini, ya kan sosok ini adalah publik figur yang sudah dikenal. Baik itu di Indonesia atau di dunia. Atau di luar. Nah, jadi syaratnya itu ada empat itu tadi. Nah, siapa orang Indonesia, aktor Indonesia yang memenuhi keempat syarat ini tadi. Akhirnya terpilihlah untuk menjadi Soekarno. Awalnya tidak ada. Hah? Awalnya tidak ada. Awalnya tidak ada. Awalnya tidak ada, susah. Awalnya tidak ada. Jadi kita sudah cari-cari. Sudah cari-cari. Sudah kita undang semua beberapa kandidat yang pernah memainkan Soekarno gitu kan. Iya, iya, iya. Pernah kita undang semua dan kita memutuskan bahwa tidak ada empat itu. Aku mau tanya satu dulu ya. Ada sosok di film ini ada sosok Dewi Soekarno nggak? Tidak, karena ini film berhenti di 45. Oh, soalnya aku tadi mau nanya. Kok aku nggak di casting gitu? Soalnya kan kalau sosok Dewi kan aku mirip kan? Iya, benar. Iya kan? Nanti mungkin kalau mau bikin lanjutannya setelah 45 ke depannya. Sudah tahu nomor telepon saya? Sudah tahu nomor telepon saya? Aku kan di casting sama istrinya nanti kan? Oh, iya, siap. Iya, iya. Nanti sama istrinya ya. Oke, ini ada foto-foto di suasana pada saat syuting ya. Ada kejadian yang seru nggak? Yang tidak bisa dilupakan di saat syuting itu? Nah, pernah nggak di satu hari kejadian apa gitu? Jadi, ini saya lanjutkan dari sebetulnya ya? Iya, boleh, boleh. Jadi, karena kita mencari-cari untuk tidak ada gitu. Dan sempat kita berpikir bahwa kita import aja gimana. Oh, karena di Indonesia tidak ada, tidak ketemu, pengen ambil dari jauh. Kita ambil dari luar. Dari luar. Yang paling pas adalah pada saat itu dari Belanda. Oh, gitu? Kenapa? Karena Bungkarong kan fasil sekali berbahasa Belanda. Oh, supaya ada bahasa Belanda. Iya, gitu kan. Kita Belanda, makanya kita searching aktor-aktor Belanda. Wow, banyak yang mirip sekarang. Bagi kita punya teman yang di... Ada yang mirip di sana? Ada yang mirip, banyak. Kan dulu aktor di sana, banking, aktor, file-file aktor juga banyak sekali. Cuma kemudian kita berpikir, Bungkarong dulu kan mengusir Belanda. Oh, iya. Tidak suka dengan Belanda. Iya, iya, iya. Iya, kan dianggap penjajah segala macam. Mosok, sekarang kita membuat film pakai pemain Belanda. Iya, iya, iya. Akhirnya, akhirnya kita delete semuanya. Mungkin enggak, kenapa enggak cari di Suriname? Suriname? Iya, Suriname kan banyak wajah-wajah orang kejawa-jawaan. Serius kan? Itu tidak terpikir. Tidak terpikir? Tidak terpikir. Coba waktu itu kamu ada di sini. Iya, aku bisa kasih masukannya. Iya, masalah. Oke, tapi nanti kita kembali lagi ke kejadian yang suruh selama syuting. Tapi sekarang mungkin yang lain pada penasaran ini enggak sabar nunggu sampai Desember. Jadi kita nonton bareng sekarang filmnya ya. Ya, enggak mungkin dong. Masa nonton bareng di sini. Sedikit aja ya, sedikit kita ngintip tentang film Soekarno yang mau tayang sebentar lagi. Silahkan. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, ada istiadat. Jadi atas dasar apa, kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation. Karena kita sangat jaya, tapi kenapa kita selalu kelabaran? Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berterialah, kita harus melawan. Terima kasih. Sekali kayaknya film itu, tapi bukan cuman sosok Soekarno aja, disitu banyak yang penting-penting, sosok Bung Hatta ada disitu, ada sosok Ibu Fatmawati disitu, dan itu semua pasti juga penuh keribetan juga dalam pemilihannya ya. Iya, semua penuh keribetan dan ada satu hal yang lucu sebenarnya pada saat ambil adegan di, apa namanya, crowded orang-orang, di lapangan itu kan kita menghadirkan 3.000 orang. Astaga, aku tuh bisa jadi salah satunya padahal kalau... 3.000 orang disitu kan, terus suatu ketika, udah kan setelah selesai, kemudian hari berikutnya kita mengambil salah satu adegan lokasinya dekat-dekat situ, gitu kan. Terus kemudian kita ketemu sama si yang punya lokasi disitu, orangnya udah tua, namanya Pak Joko Pekik, dia seniman gitu kan, memang tempatnya itu sering dipakai buat latihan teater, pelari gitu kan, tempatnya bagus disitu. Terus dia bilang, ini syuting apa? Ini syuting Soekarno. Hah, syuting Soekarno? Dia bilang gitu kan. Oh, pantesan kemarin, semua tukang-tukang kebun saya itu gak ada. Kemana kemarin itu? Ternyata ikut syuting kamu yang 30.000 orang. Oh, ikut main film. Ikut main film. Film itu film banyak yang terlibat disitu, Desember akan keluar, tapi akhirnya dari tadi udah dibicarakan tentang keribetan memilih pemain, ada empat yang harus dipenuhi, empat kriteria harus dipenuhi, akhirnya sudah terpilih ya. Soekarno adalah Aryo Bayu, dan Bung Hatta adalah Lukman Sardi, tadi udah kelihatan. Fatmawati adalah Tika Brawani, pendatang baru. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal filmnya, dan mungkin nanti kalau ada film berikutnya, ya itu kita bisa obrolin lagi aja tentang kerjasama kita berdua. Jangan kemana-mana ya, tetap disini karena seru banget bicara-bicara ngobrol-ngobrol sama Mas Hanung Bramantio. Nah, sekarang setelah filmnya jadi, melalui beberapa sedikit masalah, sedikit kerikil kali ya, tapi akhirnya lancar. Maksudnya, dalam arti harus ada usaha untuk temu pemain, ada usaha untuk syutingnya pasti kan dengan lokasi dan orang yang banyak itu, usaha waktu bikin skenario-nya dan lain sebagainya. Itu kan semua harus ada usaha yang luar biasa, mungkin beda dari film-film yang lain. Akhirnya jadi filmnya, nah ini terus terang nih, setelah Mas Hanung lihat, kalau aku nanya ke penonton nanti, menurut kamu gimana? Oke lah itu pendapat penonton ya. Kalau setelah Mas Hanung lihat filmnya, menurut Mas Hanung gimana? Gimana ya, saya selalu ketika habis selesai syuting, kemudian kita edit, kita lihat gitu kan, muncul ketidakpedean berikutnya. Oke. Apakah film saya bisa dimengerti sama banyak orang gitu kan, apakah film saya bisa mengakomodir keinginan-keinginan banyak orang gitu kan. Meskipun saya sudah punya, apa namanya, prinsip tadi itu bahwa ini adalah image loh hal ini adalah re-image dari sebuah sosok gitu kan. Tapi setidaknya kan, apakah penonton nanti terima dengan image yang saya bangun ini gitu kan. Itu tuh muncul terus dari hari, karena itu makanya saya mencoba untuk ketika sudah di-lock editingnya gitu kan, masuk ke ruang editing lagi, kemudian pengen ngebongkar lagi gitu kan. Oh ada kemudian? Iya, sampai kemudian saya dimusuin gitu kan. Iya, sampai dimusuin sama kru-kru saya kan. Misalnya sama... Rese-rese, dia datang, dia datang, dia datang, rese-rese gitu. Gitu. Kunci pintu, kunci pintu. Kunci pintu, kayak gitu. Iya, tapi gitu. Terus, misalnya kalau saya SMS, eh ini ada, ada apa? Hampir lagi gitu ya. Hampir lagi gitu ya. Hampir lagi gitu. Iya, kayak gitu gitu. Sebetulnya, jadi yang mau dikasih lihat di film ini apa sih? Sebetulnya yang ingin ditampilkan dari masa-masa itu saat Soekarno lagi ada di Indonesia pada saat itu? Satu hal yang mungkin semua harus tahu sekarangnya. Mungkin yang guru sejarah tidak mengajarkan. Mengatakan. Oke. Bukan mengajarkan, tapi mengatakan atau menyampaikan gitu kan. Bahwa kenapa Indonesia harus merdeka. Jadi semua selalu dikatakan bahwa Indonesia merdeka tanggal 17, 18, 1985. Iya, iya, iya. Yang memprokamikan Soekarno, Hatta, blablabla gitu kan. Tapi kenapa itu penting banget kemerdekaan itu? Kenapa itu harus gitu kan. Nah, itulah yang kemudian saya sampaikan di sini. Nah, kenapa? Karena Indonesia pada saat itu memiliki, ya, memiliki apa ya, ihbalatnya, memiliki kekayaan. Yang luarga. Yang luarga. Itu yang jika kita punya sendiri itu, ya kan. Kita nggak perlu hutang sama orang lain. Bahkan kita bisa ngutangin orang lain. Iya, iya, iya. Gitu loh. Maksudnya kalau kita miliki, kita olah sendiri, kita manage sendiri kan. Iya, kita manage sendiri. Kayak sebuah perusahaan yang tidak akan tergantung sama orang lain. Iya, iya, iya. Gitu loh. Itulah kenapa pada umur 25 tahun, Soekarno umur 25 tahun mengatakan harus Indonesia, Indonesia harus merdeka saat ini juga. Oh. Itu pada saat itu. Di usia 25 tahun. Iya, usia 25 tahun. Dan di usia beliau 42 tahun, ya kan. 42 tahun, Soekarno sudah memerdekakan Indonesia tanpa pertumpahan darah. Itu problem. Oke. Itu kebanyakan. Jadi, orang di negara-negara manapun selalu kemerdekaan. Misalkan Amerika sendiri pun merdeka 1 Juni, ya. 1 Juni, gitu kan. 4. Eh, Juli apa? Eh, kemerdekaan Amerika 4, ya. 4th of July. 4th of July. Setelah itu ada perang saudara, ya kan. Iya, iya, iya. Jadi ada kemerdekaan, ada perang, ya kan. Tapi Soekarno tidak. Iya. Gitu kan. Jadi pada saat itu tidak ada peperangan sama sekali. Cuma ada klas memang. Iya, iya, iya. Ada klas. Jadi salah kalau ada yang bilang bahwa tahun 45 kemerdekaan Indonesia dimerdekakan karena ada peperangan. Oh tidak. Yang perang bukan Indonesia. Yang perang itu Jepang melawan sekutu. Sekutu. Melawan Amerika, Inggris, melawan itu. Tapi Indonesia tidak. Nah karena itu bagaimana agar supaya Jepang ini tidak melakukan penganiayaan mengalami pertumpahan darah. Ya kan. Sebagaimana di Cina, di Filipina. Maka kemudian Soekarno memasang badannya untuk mau bekerja sama dengan Jepang. Buat apa? Biar tidak terjadi pertumpahan darah. Biar tidak ada. Biar samurai-samurai itu tidak membantai. Iya, iya, iya. Gitu. Akhirnya kemudian tanggal 17 Agustus dia memproklamirkan itu. Dan tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Oke, kita gak sabar nunggu filmnya. Di bulan Desember nanti ya Mas. Aku diundang ke premiernya ya. Pasti. Oke, itu tadi beberapa fakta tentang film Soekarno yang sebentar lagi akan rilis. Tapi sekarang kita mau ngobrolin beberapa fakta. Tentang Mas Hanung. Silahkan you klarifikasi. Eh? Ya. Kalau misalnya fakta itu betul atau tidak. Boleh ditayangkan faktanya, ini fakta dari orang terdekat Mas Hanung. Oh tidak betul itu. Oh mana? Enggak, belum ada. Belum ada Mas. Jadi Mas Hanung itu selebor di kehidupan nyata. Sering ketinggalan HP, dompet. Anak sendiri. Mas Hanung. Sibil pernah ketinggalan Mas Hanung. Di bandara Mas Hanung. Astaga. Apa yang terjadi Mas? Enggak, waktu itu kita... Jangan dimulai dengan kata-kata enggak. Itu sudah defensif. Iya, oke. Itu iya. Oke. Waktu itu... Lagi di... Lagi nunggu pesawat. Kan kita lagi transit. Terus lagi nunggu pesawat. Terus saya belanja. Beli. Oleh-oleh kan. Karena yang ininya banyak kan. Pesanannya banyak. Iya. Udah kan saya beli oleh-oleh. Dan waktu itu lagi di... Apa? Di counter coklat gitu. Anu buat... Keponakan. Buat ini buat ini. Milih-milih. Setelah itu. Kemudian bawa kan. Baya terus bawa gitu kan. Anaknya enggak dibawa. Enggak, tapi belum sadar waktu itu. Ingatnya pas sudah masuk pesawat. Enggak. Terus kemudian cari olah-olah lain. Oh my God. Yaitu DVD kan. Beli DVD segala macam. Jadi Sibil dimana? Nunggu dimana dia? Kita waktu itu tidak tahu. Terus kemudian... Udah kan masuk ke ruang restoran. Kan di SMS. Kita pada ngumpul dari restorannya. Oke. Kita kesana kandang. Terus ranya. Loh Sibil kemana? Sama kamu enggak? Loh enggak. Bukannya sama kamu. Hah? Oh my God. Terus dimana? Terus saya napak tilas. Mengikuti dimana tadi itu. Nah akhirnya ternyata tetap di counter coklat itu. Oh dia diem nungguin? Bapak... Apa namanya? Di stroller itu kan? Oh dia di stroller? Umurnya masih... Umurnya masih setahun. Jadi masih cuma diem aja. Jadi dia enggak lihat. Enggak ada yang mirip bapak gue nih. Kemane bapak gue ya. Tidak bergeser sedikit pun. Jadi dia ada di situ. Dan menghadap ke coklat. Oh ya enggak apa-apa. Jadi dia senang ngeliatin. Istri pernah ketinggalan enggak mas? Istri? Ketuker kali ya. Ternyata selebor. Oke kita ingin tahu selain selebor. Mas Anung pelupa atau tidak? Sering nonton film tau Mas Anung? Iya sering nonton film kan? Iya. Setiap waktu pasti nonton film dong. Iya. Kalau mau bikin film kan harus ada perbandingan dan lain sebagainya. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari nonton film ya? Setiap hari nonton film. Genre apapun? Apapun. Oke silahkan mbak boleh dibawakan. Hah? Lang mas. Don't worry. Ini asoy punya. Sekarang kan lagi musim smoothie mas. Musim apa? Smoothie. You know mas smoothie. Mas kita main tebak-tebakan judul film ya mas ya. Aku kasih tau sutradaranya pemainnya. Dan kalau misalnya sampai tidak bisa menebak. Ini ada jus enak banget. Oh my god ini jus papaya dan wortel. Oh so good. So good. Ah kata istrinya beliau tidak suka. Jus papaya dan wortel. Hmm papaya banget. Oh my god. Oh my god. Exactly. Sutradara. Sutradara Gore Verbinski. Pemain Johnny Depp. Filmnya apa? Johnny Depp banyak banget. Satu sutradara itu. Gore Verbinski. Aku lagi. Aku udah jus papaya jadi gatel. Aduh. Mau wortel dulu atau papaya dulu? Oh my god wortel banget. Virus of the Caribbean betul gak? Betul. Gak usah abis. Saya taunya produsernya. Oh my god. Sutradara Gore Verbinski. Produsernya Jerry Brackheimer. Enak ya? Yami. Sutradara Achil Nasrun. Pemain Desirat Nasari. Aku bantu. Aduh. Ya. Come on. Astaga mas. Come on. Desirat Nasari. Aduh. Serial TV nya aku. Aku. Let's go. Oh wortel. Wait, 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 wait. Ah, wait, wait. Durasi nih, wait, wait, wait. Oke. Ah. Oke deh wortel aja deh. Iya wortel ya. Olga sepatu roda. Oh my god. Coba kasih liat bener gak Olga sepatu roda. Mas. Serial TV nya aku. Aku. Olga sepatu roda. Satu lagi. Satu lagi. Sutradara James Cameron. Pemain Leonardo DiCaprio. Apa Titanic. Yes. Gampang kan. Satu lagi. Satu, bener. Yakin satu lagi. Berani gak satu lagi. Berani gak satu lagi. Duh lobet nih. Sebentar mas, sebentar mas. Sutradara. Oke. Mark Steven Johnson. Pemain Nicolas Cage. Aik milimeter. No. Ghost Rider. Portal aja. Ini aja. Itu mulu. Boson aku ngeliatnya. Sudah. Bohong. Serius. Enak. Mas Hanung. Mas Hanung. Mas Hanung. Ada ada yang lagi buat mas Hanung. Juice papaya. Dibawa pulang aja mas. Nanti kita kasih kantong klasik dan kasih sedotannya. Oke. Thank you. Salam buat istri di rumah. Salam buat anak-anak juga. Dan sukses untuk film Soekarno. Kita tunggu nanti Desember. Jangan kemana-mana. Masih ada tamu yang lain. Tetap di secara sehat. Thank you. Thank you.